Orang Bima kalau naik haji itu Dia menjual harta kekayaannya Dan pulang dari naik haji itu Banyak orang Bima jatuh miskin Dan tidak mampu melanjutkan sekolah anak-anaknya Maka banyak orang Bima hidup berkekurangan gara-gara naik haji Saya ajak seluruh orang Bima untuk sadar diri Jangan lagi ngasih uang haji itu ke Arab Saudi Sekarang ini ongkos naik haji itu 39.888 Kan maha sekali itu Dari 35 juta menjadi 39,8 Ya 40 juta Semuanya itu 40 juta Itu belum termasuk swab antigen di bandara Cara perhitungannya begini Bagaimana kota Bima ini bisa maju? Jangan naik haji Bagaimana orang yang mau naik haji ini Yang sudah mengumpulkan uang Itu untuk membangun pesantren Untuk membangun sekolah Untuk membangun dan memberikan anak-anaknya Sekolah yang maju Supaya orang Bima itu cerdas otaknya Saya kalau tidak dapat beasiswa dari Muhammadiyah Mungkin tidak sepintar ini Kalau menuruti keinginan Bapak saya untuk terus naik haji Maka saya bilang sama Bapak saya Jangan naik haji Pakailah uang itu untuk sekolah adik saya Eh Bapak saya naik haji Kenapa? Karena emosi ingin pakai kupiah haji Dan dipanggil haji itu lebih mahal Itu gengsi paling tinggi di Bima Tolong yang sudah punya uang Henti kan naik haji ke Arab Saudi itu Kalau perlu naik haji ke Amerika Ke Eropa, ke Australia Kalau punya uang Lihat itu kemajuan bangsa Amerika Bangsa Eropa Bagaimana mereka membuat tata kota Bagaimana mereka membuat yang terbaik Bagaimana mereka membangun pertanian terpadu Pertanian terpadu itu Pertaniannya jalan dengan baik Pertanakannya juga sehat, bagus Karena hasil dari pertanian itu untuk makan ternak kita Ternaknya besar, gemuk, bagus Terus dijual lagi Orang Eropa ataupun orang Australia itu Memandang sebuah negara maju Itu adalah negara Jumlah penduduknya sama dengan jumlah ternak Sekarang Indonesia ini ada 270 juta penduduk Indonesia Jadi kita harus punya sapi 270 juta sapi Barulah disebut negara kaya raya Semenang bangsa kita ini Ternaknya itu Padang rumputnya lebih luas dari Australia Lebih luas daripada Amerika Lebih luas daripada yang lain Indonesia ini Jadi dari peternakan saja Indonesia akan menjadi negara kaya raya Tanpa menebang pohon Tanpa menggali pertambangan Asal semuanya mau hidup seperti itu Jangan naik haji ke Arab Saudi Arab Saudi itu hanya memperbesar kemaluan Minum obat kuat Itulah Arab Saudi Dan kerjanya hanya ngompa TKW yang dikirim ke sana itu Semuanya dihamilin sama Arab Saudi Apa benar begitu? Ia disebut Al-Qurannya membolehkan Mengizinkan Untuk tidur dengan Pembantu ilama Malakat aimanukum Kecuali dengan Pembantu-pembantu kamu Budak-budak kamu Boleh ditidurin secara gratis Kenapa Pembantu itu dibolehkan? Al-Quran yang membolehkan Hukum Islam yang membolehkan Halim bahasa lama itu Buda bilang seperti itu Itu ahli tafsir Al-Quran Ahli tafsir Al-Quran itu Ahli tafsir Al-Quran Ngomong seperti itu Dia bagaimana? Jadi Arab Saudi itu Tidak pantas untuk naik haji Hanya mencontoh Kelakuan Arab Mentalitas buruk bangsa Arab itu Dia sudah tidak perlu lagi Beribadah Sembayang Kali orang Indonesia itu Orang Arab Saudi Mana suka sholat Dia tidak lakukan itu Sudara Mereka tidak lakukan Ngapain sholat? Oh mereka tanahnya Saja suci-suci Bagaimana orangnya? Maka bebas mereka Melakukan kejahatan seksual Itulah Arab Lu mau ngomong apa saja? Ini adalah rahasia tersembunyi Bangsa non-Arab itu Bangsa hina Bangsa non-Arab itu Adalah bangsa rendahan Bangsa non-Arab itu Adalah budak kita Maka orang-orang Islam TKW TKI yang kerja Di sana itu Dihina sama Arab Mereka itu adalah bangsa rendahan Sampai begitu Penghinaannya itu Pak Jokowi Kepada bangsa kita Jangan kirim lagi Orang TKW TKI Ke sana Dan jangan suruh Bangsamu Untuk naik haji Ke Arab Saudi Itu adalah penghinaan dobel Terhadap bangsa Indonesia Sudah jadi TKW Dihina habis-habisan Kalau anda kerjasama dengan Arab Pasti anda akan ditipu Ditipu habis sama Arab Jangan coba-coba kerjasama Dengan orang Arab di Indonesia Ya kalau ada yang jujur Itu satu orang jujur Di antara seribu orang Oleh karena itu Jangan percaya Kepada bang mamat Dan turunannya Seperti Anies Baswedan Jangan dipercaya manusia itu Karena turunan Arab Bangsa Arab itu adalah Bangsa hina Bangsa jahiliya Bangsa kotor Otaknya dan mentalnya itu buruk Dia hanya mengangkat-ngangkat Agamanya bagus sekali Nanti kalau kita wiris Dan segini 33 kali bacaannya Akan mendapatkan Jalan keluar Untuk bayar hutang Kalau kamu Salawat Nabi Baca seribu kali Salawat Maka kamu Akan Diangkat jadi Kepala Desa Maka dia baca Salawat Seribu kali Baca Fatihah Seribu kali Komad Kamin Nanti akan dapat Anugerah Jadi orang cerdas Eh cerdas apa Arab itu cerdas Tidak ada cerdasnya orang Arab Kenapa? Karena terkunci oleh Kitab sucinya Al-Quran itu Adik Armando itu Salah satu korban Dari 300 ayat Yang mau dihapuskan itu Amin Jadi saudara-saudara Ya Di Indonesia Anda kebelum tidur juga ya Ini sudah ada 1400 orang yang nonton Live saya ini Yang gak bisa tidur lah Malam-malam begini Ada Pak Haji Bima Bapak istri dua Aminah Mijit dari atas Aisyah dari bawah Di tengah rebutan Aduh-aduh sakit-sakit Kata Pak Haji Memang bisa dipotong satu Yang satu separuh untuk Aminah Satu separuh untuk Aisyah Ya gak bisa Itu barang satu itu gak bisa Luka sedikit pun Gatal-gatal aja gak enak Apalagi dirusak sama Ini Sama Aisyah dan Aminah Nah saudara-saudara Kembali lagi kepada topik kita Orang Bima naik Haji ini Benar-benar cerita dan kisah aktual Dan Haji Tullah yang jadi imam masjid itu Juga itu kisah aktual Mungkin belum dengar ini Orang Bima cerita saya ini Belum dengar kan Tapi ini adalah cerita yang mahal sekali Sehingga saya tayangkan Intinya jangan sampai orang Bima naik Haji lagi Supaya orang Bima itu kaya raya Supaya hasil bawang Hasil jual kemiri Jual sapi Jual kambing Jual kerbau itu Jangan dikasihkan ke orang Arab Mari kumpulkan uang-uang yang ada Di orang Bima itu Untuk naik Haji itu Untuk membangun sekolah Bangun sekolah Muhammadiyah Bangun pesantren itu Dan ada Pesantren Al-Malikiyah Di Talubiu Itu saya minta memori rekeningnya Saya akan kirim uang Saudaraku Haji Maliki Terima kasih ya Saudara-saudara Sudah menasihati saya Sebagai sama-sama Dombojo Agar saya bisa mengirimnya Atau bagaimana saya mendapatkan rekening Pesantren Al-Malikiyah Terima kasih ya Orang Bima Saya tetap cinta Bima Saya tetap cinta NKRI Saya tetap mencintai Islam Saya cinta dengan orang-orang Islam Saya sangat sayang dan cinta dengan orang Islam Hanya otak dan pikiran Itulah yang saya musuhi dari orang Islam Tidak ada kebencian saya Kepada orang Bima Kepada orang Islam Tidak ada Sebagai manusia Karena perintah Yesus Kristus Kasihilah sesamamu manusia Bukan sesamamu agama Karena saudara masih manusia Maka saya tetap mencintai kemanusiaan Yang saya lawan adalah ajaran buruk Pengajaran jahat Dan sumber pengajaran itu adalah Arab Saya benci Nabi Arab itu Walaupun sudah meninggal 2000 tahun yang lalu Saya tetap benci karena dialah Yang mengajarkan kebencian itu Fir'aun itu jahat-jahat sekali Tetapi tidak meninggalkan pengajaran kejahatan Untuk mematikan manusia Jahat sekali Fir'aun Diatui oleh dunia memang jahat Tetapi dia tidak pernah meninggalkan ajaran kejahatan Seperti yang ditinggalkan oleh Muhammad Dari 300 ayat Al-Quran itu Dengar baik-baik saudara-saudara Jangan salah sangka tentang Saifudin Ibrahim Yang saya lawan adalah kejahatan ajaran Makanya saya menghormati ajaran Yesus Kristus Itu harus Anda tahu Coba bayangkan ayat Al-Quran itu Celakalah kedua tangan Abu Lahab Abu Lahab itu pamannya Muhammad Loh kok disebut-sebut nama Abu Lahab Tidak